Sate yang dibakar kali ini dijajarkan hingga mencapai panjang 100 meter dengan jumlah kurang lebih sebanyak 2000 tusuk sate. Pimpinan Ponpes Zikir Al-Fat K.H. Fajar Laksana mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah di momen idul adha. Ada 2000 tusuk sate berasal dari total hewan kurbandi. Ponpes Zikir Al-Fat yang terdiri dari 26 ekor domba dan 3 ekor sapi, sebagian dari hewan kurban tersebut dimakan oleh para santri, sebagian lainnya dibagikan ke masyarakat sekitar. Salah seorang santri Ramdan, 20, mengatakan momen tersebut kerap dinantikan para santri setiap tahunnya, sebab selain dapat menikmati daging kurban, mereka juga mempraktekan tata cara penyembelian hingga menyajikan hewan kurban. Kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan melaksanakannya syariat kajian Islam telah melakukan sholat-sholat idul adha, pemotongan hewan kurban, maka para santri yang lebih berhak untuk mendapatkan daging kurban sebagai asraf dari pisah di Allah, dalam hal ini melakukannya, insyaqatun, la'ajina nabuh, wala'insyaqatun, la'ajina nabuh, wala'insyaqatun, la'ajina bila'asadid bersyukur kepada Allah, tas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sehingga mereka bisa bersama-sama makan daging hewan kurban dengan para santri yang kurang lebih sebanyak 2.000 orang, kurang lebih 2.000 tusukan di mana kemudian para santri hari ini sengaja dikumpulkan supaya terjadi siratu rahmi, terjadi kegembiraan bersama-sama sambil menikmati lagu-lagu Rai Rizzi, sambil kemudian mereka saling sahabat dan ini membunuhkan bahwa hayi raya buat pemotongan isam terasa betul kepada para santri yang dominan di sini ada yatim, biar dulu apa, dominan orang yang tidak mampu mereka berpenggirang atas nikmat dan Allah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga mereka berpenggirang sama dengan kita makan daging yang saat ini sangat susah didapatkan juga oleh kaum bismillah untuk pondok pesanan sendiri ada berapa ekor sapi yang dikurbankan? alamnya ada 3 ekor sapi, kemudian ada 26 ekor bomba di hukum hari ini dan juga ucapkan terima kasih kepada para dermawan karena di kita ini hampir ada sekitar 700-an liatim, pihak tubuh apa yang ditangkung di kita sehingga mereka hari ini bergulirah karena telah bersama-makam bersama dengan kita semua menikmati hidangan yang mungkin buat semua sebagai orang biasa tetapi buat mereka yang belum apa yang bergulirkan ini sesuatu yang luar biasa terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati